Kelompok militan Lebanon, Hizbullah membenarkan pemimpin mereka, Hasan Nasrallah tewas dalam serangan Israel di ibu kota Lebanon, Beirut. Pengumuman tewasnya Nasrallah dikeluarkan tak lama setelah adanya klaim Israel yang menyebutkan Nasrallah tewas. Sebelum tewas, Nasrallah merupakan burau nomor satu Israel di Lebanon. Sebelumnya, militer Israel menyebutkan Nasrallah tewas dalam serangan udara besar-besaran di Beirut. Israel juga mengklaim telah membunuh tokoh Hizbullah lainnya yakni Nabil Kauk melalui serangan udara terbaru ke Lebanon pada Minggu 29 September 2024. Sampai saat ini, Hizbullah belum mengkonfirmasi klaim Israel soal kematian Kauk. Jika terkonfirmasi, maka kematian Kauk terjadi hanya satu hari setelah Israel melakukan serangan udara besar-besaran ke ibu kota Beirut hingga menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah yang selama ini menjadi buron nomor satu bagi Israel di Lebanon.